Pemain anyar milik G.S. Chaltes asal Thailand, Darin Pinsuan, mengakui kalau Megawati Hangestri sudah berubah menjadi lebih bagus usai pertemuan mereka pada lanjutan Liga Voli Korea beberapa waktu lalu. Bermain di Dijangcung Arena pada Rabu, 21 Februari 2024, Red Sparks berhasil melanjutkan tren positif mereka di Liga Voli Korea atau V-League musim ini. Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri itu berhasil mencatatkan kemenangan K-16 mereka musim ini saat menaklukkan G.S. Chaltes 3-0. Dijion Red Sparks sukses melibas G.S. Chaltes 3-0, 21-25, 23-25, 23-25, sekaligus membuat mereka kokoh di peringkat tiga kelas semen sementara. Di laga tersebut Megawati Hangestri menorehkan 21 poin di mana dirinya menjadi top skor untuk Red Sparks di pertandingan itu. Laga Red Sparks menghadapi di G.S. Chaltes sendiri mungkin menjadi salah satu pertandingan yang dinanti oleh penggemar Voli ASEAN. Pasalnya, pada laga tersebut mempertemukan dua pemain Asia Tenggara yakni Megawati Hangestri di Red Sparks dan pemain anyar G.S. Chaltes asal Thailand, Darin Pinsuan. Kita tahu kalau keduanya merupakan rival di kancah bola Voli ASEAN, di mana Mega dan Darin sempat beberapa kali bertemu. Diketahui kalau sebelumnya Megawati selalu berhasil dikalahkan oleh pemain senior tim Nas Thailand tersebut. Namun pada laga antara Red Sparks vs G.S. Chaltes, Megawati Hangestri berhasil mematahkan hal itu. Megawati tampil sangat impresif dan keluar sebagai top skor untuk Red Sparks di pertandingan itu dengan torehan 21 poin. Melihat hal tersebut, Darin pun memuji perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Megatron selama di Korea Selatan. Menurutnya, Megawati Hangestri sudah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat di Korea Selatan. Darin Pinsuan mengatakan juga kalau Megawati Hangestri menjadi lebih kuat daripada sebelumnya maka dirinya tak heran kalau Mega menjadi idola baru di Korea Selatan. Di sisi lain, pelatih G.S. Chaltes, Sang Hyon Cha, mengomentari pertandingan perdana dari-dari dari Pinsuan bersama G.S. Chaltes. Menurutnya di laga perdananya, Darin masih beradaptasi dengan tim dan mungkin sedikit gugup. Saya pikir dia mungkin gugup tapi dia melakukannya dengan baik tanpa terlalu gugup. Saya pikir dia bermain bagus di pertandingan pertamanya jadi saya berpikir positif, ungkap Sang Hyon Cha dikutif. Dari Nafer Kemenangan atas G.S. Chaltes membuat Red Sparks kokoh di papan atas kelas men sementara dan semakin membuka lebar peluang mereka untuk bisa lolos ke babak playoff velik musim ini. Selain itu, ada momen di mana Megatron sedang memberikan semangat pada kawannya yang terkena headshot Silva. Memang pantas saja Megawati makin dicintai di Korea, ia menunjukkan sportivitas yang tinggi. Seusai pertandingan ia menghampiri Sang Rival barunya di Liga Korea Darin Pinsuan. Ia seakan mengatakan selamat datang dengan merangkulnya. Selain itu, tak luput Silva yang lemas duduk setelah pertandingan juga dihampiri Megawati dan Sang Setter. Kedua pemain ini memberikan semangat kepada Sang Rival agar tak patah arang. Karena putaran terakhir akan dimulai besok. Pembola Voli Putri Indonesia, Megawati Hanges Triper TV, mendapatkan kepercayaan penuh dari rekan setim untuk membawa Dai Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks ke level yang lebih tinggi pada Liga Voli Korea. 2023 hingga 2024, kehadiran Megawati di tim asal Dai Jeon, Korea Selatan itu memang memberikan warna baru dengan semangat untuk mengangkat performa tim. Tentu tugas yang tidak mudah bagi oposite berusia 24 tahun itu karena juga harus memikul beban dengan status sebagai pemain asing. Bagaimana tidak? Hampir kebanyakan tim bola Voli Putri Korea memiliki ekspektasi terhadap pemain asing yang direkrut. Maka dari itu, kemampuan Megawati mengunci posisi di tim inti pada musim debutnya di Liga Voli Korea merupakan pencapaian yang harus diapresiasi. Selain itu, Megawati juga memiliki kepribadian yang mudah bergaul hingga dengan cepat beradaptasi meski menghadapi kultur yang jauh berbeda dari Indonesia. Dalam konsistensi pun, Megawati berkembang dengan berhasil bangkit dari penurunan yang dialaminya putaran kedua hingga putaran ketiga. Kini Megawati diberi kebebasan penuh untuk fokus dengan tugasnya sebagai pendulang poin bagi Red Sparks. Hal itu dikatakan oleh sang kapten Red Sparks, Lee Soyang. Lee memberikan kepercayaan penuh kepada Megawati, 641 poin musim ini, dan juga Giovanna Milana, 573 poin, yang memiliki kemampuan menyerang yang baik. Mega dan Gia adalah penyerang yang sangat bagus. Senang sekali bisa memiliki mereka sebagai rekan setim, Ujar Lee dilansir dari Tespike. Saya sering mengatakan kepada mereka untuk menyerang tanpa tekanan karena saya akan mendukung mereka dari belakang. Mereka berdua melakukan pekerjaan dengan baik dan saya tidak mengkhawatirkan mereka, Ujar Lee, 181 poin, yang sebenarnya juga berposisi sebagai hitter. Megawati diminta untuk hanya fokus memberikan tekanan terhadap pertahanan lawan dan bagaimana bisa menembus pos mid-lay blocker lawan. Lee bersedia turun untuk menjaga area belakang dengan membantu pertahanan bersama libero tim, Nohran. Perannya begitu kentara dalam pertahanan maupun bola pertama. Padahal Lee sebenarnya punya kemampuan menyerang yang oke. Tetunya, dengan kepercayaan besar yang diterima, Megawati juga harus menjawabnya dengan kontribusi di lapangan. Megawati masih memiliki pekerjaan rumah mengenai servis yang masih kurang stabil. Walau menjadi pemain tertinggi kedua dalam urusan mencetak servis Aceh, Mega tinggi juga dalam melakukan error dengan 74 kesalahan di samping 28 Aceh. Terima kasih para pelatih telah memberikan latihan tambahan ke saya dan Gia dengan porsi yang lebih banyak, kata Mega setelah menjadi pemain terbaik dalam pertandingan pada 11 Februari lalu. Karena saya tahu tanggung jawab juga kan saat bermain, tapi tidak apa-apa saya senangnya ada hasilnya di pertandingan, ujar Mega. Kapten Red Sparks Lee Soe yang memberikan pujian kepada oposite hitter timnas Voli Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi usai mengalahkan GS Chaltes di Liga Voli Korea, Rabu, 21 Februari 2024. Red Sparks mengakhiri putaran kelima dengan manis setelah menang 3-0, 25-21, 25-23, 25-23, di markas GS Chaltes, Jang Chung Arena. Kemenangan atas GS Chaltes membukakan Sred Sparks tampil di playoff Liga Voli Korea 2023-2024. Dengan tambahan 3 poin tersebut, Red Sparks kini mantap di peringkat ketiga kelasemen Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi jadi bintang kemenangan Red Sparks dengan mencetak 21 poin, atau top score klub saat lawan GS Chaltes. Bisusul Giovanna Milana yang mengembangkan